Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ibu puji, jadi hari ini kita akan lakukan kegiatan prasupervisi ya Terkait dengan rencana supervisi akademik yang saya selaku asesor akan laksanakan pada semester ini Baik, yang pertama tentu kita akan mendiskusikan dulu terkait dengan ini Standar kompetensi yang digunakan untuk kegiatan supervisi ini Tentu yang pertama saya ingin tahu dulu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sajikan dalam proses pembelajaran di kelas nanti Untuk tujuan pembelajaran itu nanti ada 3 poin yang bisa kita lihat Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabung solik dengan tepat Kemudian yang kedua peserta didik itu dapat mengelompokkan unsur ke dalam golongan dan periode dengan benar Kemudian yang ketiga peserta didik itu dapat menentukan letak unsur tersebut Dan menyusunnya ke dalam tabel berodik secara berkala berdasarkan konfigurasi elektronnya Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu puji Yang akan Ibu puji jadikan target untuk kegiatan pembelajaran terkait dengan tabel berodik ini Baik, berikutnya saya ingin tahu terkait dengan metode yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini nanti rencanan seperti apa? Iya, untuk metode mungkin yang pertama saya ceramah dulu menginformasikan Kemudian setelah itu membagi secara berkelompok Kemudian diskusi kelompok Dan yang terakhir itu siswa peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya Kalau alasannya Ibu menggunakan metode itu? Alasan yang pertama untuk yang ceramah dulu Saya mungkin menginformasikan dulu materi apa yang inti dari materi yang akan disajikan Yaitu khususnya tentang konfigurasi elektron Kemudian setelah itu kita bagi kelompok Bagi kelompok, anak-anak berdiskusi dulu sesamanya Saya menginginkan keaktifan dari setiap siswa dalam kelompok itu Untuk menemukan mungkin ada pendapatnya, ada idenya yang bisa dituarkan Kemudian setelah itu baru siswa peserta didik secara berkelompok kita akan mempresentasikan Tujuan saya untuk anak-anak berani tampil mengungkakan pendapatnya Intinya berani tampil ya, anak-anak nanti setelah penggunaan metode yang Ibu gunakan Kemudian berikut terkait dengan sumber belajar Yang akan Ibu siapkan untuk kegiatan ini Yang pertama untuk sumber belajar itu Di disperensiasi konten itu Saya sudah membuat link untuk anak-anak Mungkin gaya belajarnya itu hanya menonton visual Bisa menonton melalui Youtube berdasarkan link yang saya buat Kemudian ada juga yang mungkin gaya belajarnya hanya membaca saja Saya sudah siapkan link juga dalam bentuk bacaan Baik, kemudian berikut Bu Masih terkait dengan kompetensi super visi yang akan kita semakati Kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Yang Ibu lakukan Untuk kompetensinya berarti nanti peserta didik sudah terampil Sudah terampil mengelompokkan unsur yang diberikan Terutama itu nomor atomnya dari situ dia sudah nanti bisa menyusun bahwa Oh nomor atom sekian itu dia masuk dalam golongan dan periode keberapa Kemudian setelah itu nanti dia menetakkannya ke dalam tabel-tabel periode Baik Bu, jadi saya rasa saya sudah bisa mengetahui Sudah ada arah terkait dengan diskusi terkait dengan standar kompetensi Yang digunakan untuk super visi kali ini Berikutnya saya ingin tahu terkait dengan kompetensi atau area apa Yang ingin dikembangkan dalam super visi nanti Kalau dari Ibu secara pribadi Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Yang saya ingin dikembangkan adalah kerjasama Yang pertama itu kerjasama antara peserta didik dalam satu kelompok Kemudian yang kedua itu berani mengungkapkan pendapatnya Untuk tampil mungkin menyajikan apa yang telah didiskusikan Jadi kerjasama ya Kemudian berani mengungkapkan pendapatnya Kalau saya tanyakan secara spesifik Ketika saya nanti mengobservasi di kelas Dalam kegiatan pembelajaran Area mana yang secara spesifik Yang ingin Ibu saya amati ya Untuk kita kembangkan nanti dalam tindak lanjut Pasca observasi Mungkin Pak di diskusi kelompoknya Di diskusi kelompok ya Kemudian yang kedua itu menampilkan hasil yang sudah didapat dari diskusi kelompok Oke jadi kita akan coba lihat nanti kemampuan Ibu Dalam menggunakan metode yang sudah dirancang Untuk membangun kemampuan fiswa dalam aktif melakukan kegiatan diskusi kelompok Berikut terkait dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Diinginkan kira-kira apa indikatornya Sehingga bisa dikatakan nanti bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu Apa target yang diinginkan di diskusi kelompok misalnya tercapai Itu betul-betul tercapai indikatornya Kalau saya nanti akan mengamati indikator apa yang keberhasilan dari materi yang saya sajikan Yang pertama itu peserta didik itu semuanya dalam kelompok itu sudah mampu mengelompokkan unsur-unsur itu Kemudian yang kedua dia sudah bisa mempresentasikan apa yang sudah diperoleh Dan menyajikan ke teman-temannya, memaparkan ke teman-temannya dan itu sudah benar Pak Jadi ada kegiatan diskusi secara kelompok kemudian siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi yang terlalu lupa Baik, terakhir kita mungkin perlu sepakati Ibu Puji Terkait ini waktu kegiatan supervisi kelas ya Kira-kira Ibu siapnya, kapan, waktunya kemudian di kelas mana, jam berat Berangkali bagus Pak kalau di hari sunasa, tanggal 14 November Kelas 11-1, waktunya itu mulai jam 7, 2 jam pelajaran 4, jam 7.15 sampai jam 8.45 Oke, jadi kita sepakat Ibu Puji ya, ketemu hari selasa untuk kegiatan supervisi kelas Jadi saya rasa untuk prasupervisi cukup Saya sudah tangkap, misalkan saya siapkan instrumen untuk saya observasi nanti ketika Ibu Puji melakukan kegiatan pembelajaran Terima kasih Ibu Puji atas waktunya Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa Berdoa, dimulai Berdoa, terima kasih Berdoa, terima kasih Berdoa, terima kasih Berdoa, terima kasih Berhenti, berhenti ya ya tambahnya masatom masatom oke harian masatom 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 Terima kasih 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 Terima kasih